Siapa yang pernah tiba-tiba dapet chat gambar kelamin orang gak dikenal di DM Twitter atau DM Instagram? Tau gak setelah undang-undang TPKS sah, orang kayak gitu bisa dilaporin dan polisi juga gak bisa nolak aduan. Nah undang-undang TPKS mengatur 19 jenis kekerasan seksual. Tapi hanya 9 jenis yang pidananya langsung diatur dalam undang-undang tersebut. Jika melihat draft awal sebenarnya ada 2 poin yang dihapus yaitu pemerkosaan dan aborsi. Alasannya karena keduanya sudah memiliki undang-undang tersendiri. Pidana pemerkosaan diatur dalam RKUHP sedangkan aturan aborsi ada di undang-undang kesehatan. Tapi masih banyak yang penting. Pertama, segala bentuk pelecehan seksual sekarang disebut sebagai kekerasan seksual. Lalu, modelan chat-chat kelamin tadi gimana? Termasuk. Kedua, undang-undang TPKS mengakomodir penanganan kekerasan seksual berorientasi korban. Misalnya, korban berhak mendapatkan restitusi atau ganti kerugian. Lalu korban berhak mendapatkan perlindungan serta layanan hukum. Terus, korban juga diberi layanan pemulihan dari awal hingga berakhirnya proses pengadilan. Siapapun yang mengetahui atau melihat kekerasan seksual bisa langsung melaporkannya ke pihak berwenang. Bahkan, penyidik kepolisian gak boleh menolak pengaduan perkara kekerasan seksual atas alasan apapun. Ketiga, UU TPKS melindungi korban penyebaran gambar intim tanpa izin. Itulah tindakan pelaku menyebarkan konten intim korban secara daring karena alasan tertentu. Ya, salah satunya bisa ditebak yaitu untuk balas dendam. Nah, pengaturan ini berfungsi untuk menyelamatkan korban yang justru sering dijerat UU ITE. Hal baru dalam undang-undang ini adalah dana bantuan korban. Dana ini diberikan negara sebagai bentuk kompensasi dari negara jika harta pelaku tidak cukup untuk membayar restitusi pada korban. So, gimana tanggapanmu soal substansi UU TPKS ini? Terima kasih telah menonton!